Welcome to Good English Channel It presents edisi khusus menggunakan berbagai kata yang berawal dengan huruf A yaitu huruf A1 sampai Z Semua edisi dijelaskan bagaimana cara menggunakan vocabulary kosa kata, phrase, frase, serta sentence kalimat Edisi kali ini adalah A7 dari huruf AM sampai dengan AN Kita mulai dari yang pertama AMAT Bahasa Inggrisnya very Ejective Kata sifat Mereka amat sabar They are very patient Mereka They They Amat Very Very Sabar Patient Passion Penggunaan to be R disitu sebagai pengganti kata kerja karena kalimat itu tidak memiliki kata kerja Maka R disesuaikan dengan subjeknya sehingga digunakan bukan S atau M tetapi R karena sesuai dengan subjek They Mereka amat sabar They are very patient Amati Observe Observe Verb Kata kerja Ayah mengamati perilaku binatang Animals Father Observe The Animals Behavior Ayah Father Mengamati Observe Perilaku Perilaku Binatang Animals Ada apostrope di belakang kata animals Karena kata animals berbentuk jamak Maka tidak boleh tambah S lagi Cukup tambahkan apostrope di belakang Untuk menunjukkan kepemilikan terhadap behavior itu Ayah mengamati perilaku binatang Ayah mengamati perilaku binatang Ayah mengamati perilaku binatang This food is tasteless Makanan ini This food This food Ambar Mungkin ada sering dengar kata hambar Sama ya Yaitu tasteless Tasteless Makanan ini ambar This food is tasteless Ambek Angry Angry Adjektif Kata sifat Dia ngambek padaku She is angry with me She is angry with me Dia She Seorang perempuan Ngambek Angry Sama dengan marah juga ya Padaku With me With me Dia ngambek padaku She is angry with me Ambil Take Take Verb Kata kerja Ambil buku yang di atas meja itu Take the book on the table please Take the book on the table please Ambil Take Buku The book The book Di atas On On Meja itu The table The table The table The table The table Kata please digunakan untuk Memperhalus suatu suruhan Atau permintaan Ambil buku yang di atas meja itu Take the book on the table please Ambisi Ambition Ambition Noun Kata benda Mereka punya ambisi menjadi pilot They have ambition to be pilots They have ambition to be pilots Mereka They They Mereka punya ambisi menjadi pilot They have ambition to be pilots Amblas Disappear Disappear Verb Kata kerja Sepetak tanah amblas membentuk lubang A piece of soil disappeared to form a hole A piece of soil disappeared to form a hole Sepetak tanah A piece of soil A piece of soil Amblas Disappear 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 Ini ada tambah ed Untuk menyatakan kejadiannya sudah berlalu Membentuk To form To form Lubang A hole A hole E menunjukkan arti sebuah Jadi A hole A hole artinya sebuah lubang Sepetak tanah amblas membentuk lubang A piece of soil disappeared to form a hole Ambulan Ambulans 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 The ambulance came to give an emergency help The ambulance came to give an emergency help Mobil ambulan The ambulance Datang Came Came Bentuk kedua Bentuk kedua dari come Menyatakan kejadian sudah berlalu Memberi To give To give Pertolongan darurat An emergency help An emergency help Mobil ambulan datang memberi pertolongan darurat Ambulans The ambulance came to give an emergency help The ambulance came to give an emergency help Ambulans Ambulans Rencananya, his plan, his plan, his menunjukkan milik seorang laki-laki. Ambiar, felt apart, felt apart, kata fall menjadi felt bentuk kedua atau bentuk pas namanya yang menunjukkan juga kejadian sudah berlalu. Rencananya, Ambiar, his plan, felt apart. Amphibian, Amphibian, Noun, kata benda, kata adalah binatang amphibian, frog is an amphibian animal. Frog is an amphibian animal, kata frog, frog adalah is, boleh diterjemahkan begitu ya dalam hal ini namun tidak selamanya is itu berarti adalah binatang, animal, animal, amphibian, amphibian. Amphibian, ketak adalah binatang amphibian, frog is an amphibian animal. Amis, putrid, 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 adjektif, kata sifat. Ikan itu berbau amis, the fish has putrid smell, the fish has putrid smell. Ikan itu, ikan itu, the fish, the fish, berbau, smell, smell, amis, putrid, putrid. Berbau amis, itu bahasa Inggrisnya adalah has putrid smell. Ya, tinggal sesuaikan kata kerja has dengan subjeknya. Kalau subjeknya satu atau tunggal, gunakanlah has, kalau subjeknya jamat, lebih dari satu gunakanlah have. Ikan itu berbau amis, the fish has putrid smell. Amit, 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 atau maaf mungkin bahasa lainnya ya, atau maafkan. Forgive me, forgive me. Amit, amit, anak itu seperti boneka. Don. Forgive me, that child looks like a doll. Forgive me, that child looks like a doll. Amit, amit, forgive me, forgive me. Anak itu, that child, that child. Seperti, looks like, looks like boneka. Amit, 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 anak itu seperti boneka. Forgive me, that child looks like a doll. Ampas, waste, waste. Nón kata benda Kelapa parut diperas dapat santan dan ampas The grated coconut was squeezed to get milk and waste Kelapa parut Diperas Kata squished artinya memeras Tetapi setelah mendapatkan to be was di depannya Dia menjadi bentuk pasif Diperas To get mendapatkan Santan Milk Dan ampas And waste Kelapa parut diperas dapat santan dan ampas The grated coconut was squeezed to get milk and waste Amplas Sandpaper Sandpaper Noun Kata benda Mereka mengamplas patung kayu itu They sandpaper the wood statue They sandpaper the wood statue Mereka They They Mengamplas Sandpaper Sandpaper Patung kayu itu The wood statue The wood statue Mereka mengamplas patung kayu itu They sandpaper the wood statue Amplos Envelope 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 Noun Kata benda Aku masukkan surat ke dalam amplop I put a letter into the envelope I put a letter into the envelope I put a letter into the envelope Memasukkan atau masukkan put put surat letter letter ke dalam into into envelope 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 Aku masukkan surat ke dalam envelope I put a letter into the envelope Ampuh Deadly Deadly Adjective Kata sifat Tentara mempunyai senjata ampuh Tentara mempunyai senjata ampuh The soldier have a deadly weapon The soldier has a deadly weapon Tentara The soldier The soldier Mempunyai Has Has Senjata Weapon 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 Ampuh Deadly Deadly Tentara mempunyai senjata ampuh The soldier has a deadly weapon Ampuh Arti lain adalah Effective Effective Adjective Kata sifat Ini adalah cara belajar yang ampuh This is an effective method of learning This is an effective method of learning Ini adalah This is This is Cara belajar Method of learning Method of learning Ampuh Effective Effective Ada kata En disitu Menunjukkan Sebuah Kemudian Of disitu Menunjukkan Kepemilikan dari Kata learning Dengan kata Method Ini adalah Cara belajar yang ampuh This is An effective method of learning Ampun Excuse Excuse Noun Kata benda Maaf Tidak ada ampun buat dia Sorry No excuse for him Sorry No excuse for him Maaf Sorry 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 Tidak ada ampun No excuse No excuse Buat dia For him For him Maaf Tidak ada ampun buat dia Sorry No excuse for him Amunisi 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 Noun Kata benda Musuh kita Kehabisan amunisi Our enemy Ran short of Amunisi Our enemy Ran short of Amunisi Musuh kita Our enemy Amunisi 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 Musuh kita kehabisan amunisi Our enemy Ran short of Amunisi Amunisi Child Noun Kata benda Orang tua itu Tidak punya anak The parents Have no child The parents Have no child Orang tua itu The parents The parents Maksudnya di sini adalah Orang tua adalah Ayah dan ibu Tidak punya Have no Have no Anak Child Child Orang tua itu Tidak punya anak The parents Has no child Anak-anak Children Children Noun Kata benda Ada banyak anak Di halaman Sama pula artinya Ada banyak anak-anak Di halaman There are many children In the yard There are many children In the yard Ada banyak There are many There are many Anak-anak Children Children Di halaman In the yard In the yard Ada banyak anak Di halaman There are many children In the yard Okay Rekan-rekan semua Terima kasih Anda sudah sampai pada akhir video ini Mudah-mudahan Banyak manfaat buat Anda Dan bisa membuat kalimat-kalimat Dengan berbagai kosa kata Dengan berbagai aturan yang ada Tentunya Agar kalimat Anda Memiliki arti yang benar Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe Begitu pula rekan-rekan yang telah Menulis banyak komen Silahkan lanjut Untuk bisa komunikasi Baik pertanyaan maupun Usulan atau saran Begitu pula rekan-rekan yang sudah Dengan ikhlas Membagikan konten disini Untuk rekan-rekannya Saudara-saudaranya tentunya Agar lebih banyak bisa belajar bahasa Inggris Oke Kita akhiris sampai disini Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya